Dalam rilis resminya, Nila Marita selaku Chief of Corporation Affairs Gojek juga mengutuk keras aksi teror yang terjadi di Maporesta, Besmedan. Pihaknya menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak berwajib serta siap untuk memberikan seluruh bantuan dan dukungan yang diperlukan untuk proses investigasi. Diberitakan sebelumnya ledakan bom bunuh diri ini terjadi Rabu pagi dan juga berdasarkan informasi yang diperoleh, pelaku yang menggunakan jaket Ojek Online diduga ada dua orang.